Kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Dan kembali lagi kita mengutip mengenai Sang Ratu Adil Dimana Sang Ratu Adil ini sebenarnya adalah calon pemimpin kerajaan surga Kok bisa? Simak saja yang jelas juga seturut dengan Ramalan Jayabaya Dimana sudah sangat jelas kebenarannya di dalam Ramalan Jayabaya Dan sebenarnya kalau diamati Ramalan Jayabaya itu sudah runtut Dan sudah urut Dimana Ramalan Jayabaya itu menguak mengenai kehidupan Nusantara ini Dari datangnya penjajahan-penjajahan yang menjajah tanah air Indonesia ini Lalu juga datangnya pemimpin-pemimpin Presiden Nusantara ini Bahkan sampai bencana-penjajahan yang akan datang menimpa Indonesia Dan juga tujuh zaman masa dalam jangka Jayabaya ini dalam kehidupan Nusantara Dan bahkan sampai kemunculan Sosok Sang Ratu Adil Satriopi Ningit Satriopi Nilih Satriopi Nandito Yang akan muncul di Nusantara ini Dimana banyak sekali versi-versi yang menyatakan Mengenai sosok Ratu Adil ini Ada satu versi yang menyamakan antara Ratu Adil Satriopi Ningit Satriopi Nilih Satriopi Nandito Dan saya juga setuju dengan versi itu Ada pula versi lain Dimana menyatakan Bahwasannya Ratu Adil bukan Satriopi Ningit Dan juga bukan pula Satriopi Nilih Juga bukan pula Satriopi Nandito Dan juga bukan pula Satriopi Ningit Ada versi lain yang menyatakan Bahwasannya Sang Ratu Adil adalah sosok Buddha Angon Dari Uga Wangsit Siliwangi Ada juga versi lain Yang menyatakan bahwasannya Sosok Ratu Adil adalah Sang Soekarno itu sendiri Bahkan ada versi lain yang menyatakan Bahwa Sang Ratu Adil adalah Sang Diponegoro itu sendiri Banyak sekali versi-versi yang membahas mengenai Sang Ratu Adil Dari A, B, C sampai Z Banyak sekali Ada juga versi yang menyatakan bahwasannya Sang Ratu Adil adalah seorang perempuan Ada Ada juga versi yang menyatakan bahwasannya Sang Ratu Adil adalah seorang laki-laki Dan ada juga versi yang menyatakan bahwasannya Sorry, 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 kebanyakan minum Ada juga versi lain yang menyatakan bahwasannya Ratu Adil akan muncul sebagai sosok presiden pengganti Jokowi Dimana versi ini disangkutkan dengan hubungan politik Ada juga versi lain yang menyatakan bahwasannya Ratu Adil tidak akan memimpin Nusantara, memimpin Indonesia di zaman ini Tapi Ratu Adil akan memimpin Nusantara di zaman baru Dan saya setuju dengan versi yang ini Karena sudah jelas dikatakan di dalam ramalan Jayabaya Bahwasannya Nusantara akan mengalami kiamat di tahun 2024-2025 Dimana tahun itu menjadi tahun muksanya Sang Ratu Adil Dimana Sang Ratu Adil akan muksa ke alam gaib Dan belajar banyak hal di alam gaib Dan Ratu Adil akan menampakkan diri dan muncul sebagai pemimpin Dan sekaligus akan membangun negara kembali Membangun kerajaan kembali Dan dia sebagai Noto Negoro Itu di zaman baru Itu seturuh dengan ramalan Jayabaya Dan saya setuju dengan versi yang ini Karena banyak sekali versi-versi yang membahas mengenai sosok Ratu Adil Dan entah Antara pendapat saya dan pendapat kamu Mungkin saja juga mengalami suatu perbedaan Dan itu sudah wajar Karena apa setiap manusia memiliki Pola pikir, cara pandang, dan pendapatnya masing-masing Dimana sosok Ratu Adil ini Juga masih menjadi tanda kutip Masih menjadi sosok misterius Dan sekaligus menjadi sosok legendaris Di tanah Nusantara ini Dan sosok Ratu Adil ini Juga masih enak Diperbincangkan di kalangan masyarakat Apalagi saat-saat ini Mendekati Masa-masa politik Yang akan terjadi di tahun 2024 Dimana akan mengalami Pergantian presiden Dan entah Apakah benar Sosok Ratu Adil akan muncul atau tidak Di tahun depan Itu masih menjadi tanda kutip Tapi Kalau menurut dengan Ramalan Jayabaya Ratu Adil itu Tidak akan memimpin Di Indonesia di zaman ini Tapi akan memimpin di zaman baru Dimana dunia ini Masih dalam tujuh jangka Jayabaya Dan saat ini Dalam keadaan jangka ketujuh Yaitu masa kalasuroto Zaman kalasuroto Dimana zaman-zaman ini Zaman-zamannya makhluk gaib berkarya Zaman-zamannya makhluk gaib bekerja Banyak sekali contohnya Seperti Zaman ini Banyak sekali orang Yang menggunakan pemikat Penglaris Bahkan zaman sekarang ini Banyak sekali Orang-orang yang menggunakan makhluk-makhluk gaib Dalam kehidupan mereka Itu sebagai bukti Tanda nyata Kebenaran Ramalan Jayabaya Mengenai zaman kalasurota Zaman makhluk gaib Berkarya dan pekerja di alam Nyata Dan dimana Sang Ratu Adil Akan memimpin di zaman baru Setelah terjadinya Meletusnya perang dunia ketiga Kiamat karena Ulah manusia Itu kilasan Mengenai sosok Ratu Adil Dimana versi Ratu Adil ini Sangat banyak Dan Kalau saya boleh bertanya Menurut kalian Menurut kamu Versi Ratu Adil yang mana Yang sesuai pendapat kamu Kan tadi saya sudah membahas Beberapa versi Ratu Adil Pendapat kamu Versi Ratu Adil manakah Yang kalian percayai Dan kalian minati Dan jangan lupa untuk selalu Like dan subscribe Video ini Nyalakan juga Lonceng notifikasinya Terima kasih Sudah menonton video ini